Halo selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa ketemu lagi di video tutorial di channel Andi sudah nonton disini sebelumnya saya ucapkan selamat beraktifitas untuk rekan semuanya yang sedang beraktifitas dimanapun anda berada dan saya ucapkan merhaban ya Ramadan buat muslim ya dimanapun anda berada yang sebentar lagi akan menjalankan ibadah puasa di bulan yang suci ini tinggal beberapa hari lagi ya dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk rekan-rekan semuanya apabila ada banyak kata banyak kesalahan di dalam berbicara dan dalam kata tentunya oke langsung saja di tempat saya ini ada sebuah TV ini saya akan perbaiki sebuah TV polytron bukan LCD bukan LED tapi polytron CRT masih banyak ya di tempat saya masih banyak ini untuk TV seperti ini kemungkinan bisa satu dua tiga tahun kedepan di walaupun tempat di gunungan masih banyak sekali untuk TV TV CRT seperti ini juga tidak kalah juga untuk TV TV live ya sudah masih banyak masih ada banyak di tempat saya yang belum saya peduli karena waktu dan sambil nunggu start partnya ya tentunya hingga ini sengaja saya bikinkan video cara memperbaiki sebuah TV CRT dengan kerusakan seperti biasa kerusakannya protect kita akan memperbaiki kita akan memperbaikinya dalam waktu beberapa menit saja oke kita langsung saja kita lihat ini kebetulan sudah saya bongkar untuk TV nya ya ini sudah saya bongkar dan kita akan lihat ini untuk nomornya kita colokkan dulu bentar kita akan colokkan listrik dulu ini sudah saya bongkar dan sudah saya cek untuk tekan kabel kabel stiker listrik terpasang ini ini langsung protect merah merah kita seperti biasaan untuk TV seperti ini ya polytron tapi kalau sub untuk kalau sudah protect dia tidak akan bisa kita tekan untuk channel seperti ini kalau untuk model sub dia tidak akan start kembali tapi kalau untuk polytron dia akan start menandakan IC tidak ada masalah seperti ini start langsung protect dan protect lagi dan kita akan lihat di depan ya tidak ada reaksi sedikitpun untuk tampilannya seperti ini kita on lagi tidak ada getar frekuensi gambar ataupun apa cuma bergedip saja seperti itu oke sobat semuanya kita akan mencoba pengecekan dan untuk langkah pertama tentunya sebagai seorang teknisi kita akan mengecek berapa tekanan berapa tekanan yang masuk seperti ini ya kita terutama yang membuat TV ini protect akan dibuatkan karena TV ini masih keadaan segel katanya hampir satu tahun ya baru rusak rusaknya seperti ini jadi sedikitpun belum ada solderan dari seorang teknisi ini baru saya yang buka kebetulan hari ini harus jadi oke kita cek dulu ya untuk sobat semuanya yang belum tahu kita posisikan dulu untuk ntar untuk ini pakai 200 untuk rekan-rekan yang sedikit belajar cara memperbaiki sobat TV kita cek di rangkaian B plus nya disitu ada yang masuk ke kolektor kita cek di elko yang 160 volt disini ya dan kita akan lihat TV politron biasanya tegangan akan turun sebelum dia on seperti ini sebelum sebelum ini masih tapi kalau kita on dia akan naik dengan standar seperti itu 113,9 volt standar normal TV star dan kalau protect dia akan turun lagi jangan mengasumsikan kalau TV kok tegangannya drop ya karena dia menggunakan ada sebuah star ya dari program yang menuju adjustment voltase B plus nya jadi dia sewaktu stand B tegangan di B plus dia akan turun tidak langsung on terus sampai 115 atau 114,115 volt dan untuk TV seperti ini juga di sub juga seperti itu dia tegangannya kalau untuk isi programnya belum bekerja dia akan untuk B plus nya yang sebagai pedoman kok B plus drop bukan drop karena dia tidak bekerja karena adjustment nya disetar dari program dari ICMCU tersebut oke sahabat semuanya sedikit penjelasan ya seperti biasa untuk kerusakan seperti ini protect seperti ini ya kita cek di bagian artikel masih keadaan dalam TV kita setimpe kita on lagi kita cek untuk tegangannya dia menggunakan 2 buah tegangan plus 12 sama min 12 seharusnya ada dia kalau enggak bagian 1 plus nya atau min nya enggak minus nya enggak ada dia akan protect itu ciri khas untuk PP polydron oke kita cek di dioda 12 volt 12 volt disini ini 12 volt kita cek 16,2 aturannya disini ada tulisannya 12 ya 12 volt 14 itu naik kadang juga ini di minus nya 15 berarti keluar semuanya dari output playback tapi kenapa tipu ini protect bisa permasalahannya di IC vertikal ini di IC vertikal ini bermasalah atau rusak juga bisa karena tegangan yang 8 volt untuk menyuplai di IC HBT 0501 juga keluar itu tadi sobat untuk ini ya dia pergunakan 5 volt sama 8 volt untuk IF nya ini satu komponen jadi satu disini enggak seperti tipi yang jadul tipi yang lebih lama lagi dia pergunakan isi kroma oscilator horizontal sendiri dan isi program sendiri jadinya kalau untuk sekarang tipi-tipi yang ini ya yang terakhir termasuknya yang terakhir-terakhir generasi terakhir tipi CRT dia satu single IC makanya kalau ada kerusakan polos dan IC overhead panasnya bisa di IC ini di pasaran airnya masih ada yang jual pisaran hampir 200 ribuan ini HBT 0501 oke sobat jumanya itu tadi sedikit penjelasan cara memperbaiki dan cara pengecekan test point nya di sebuah TV CRT polytron ya yang kerusakannya protek dan kerusakan sudah bisa di asumsikan kerusakan seperti ini bisa di IC vertikal oke kita coba saja kita sebelum mengganti IC vertikal karena tegangan tidak drop kita akan mencoba untuk sedikit menyolder ulang kita akan menyolder ulang karena apa karena TV ini masih dalam keadaan belum ada solderan ya kita akan solder ulang dulu untuk IC vertikal nya apakah memang rendor tapi kelihatannya ini masih bagus tapi mudah-mudahan bisa juga karena panas dia akan retak di bagian pin soldernya ini seperti ini kita solder ulang daya sering sekali kerusakan model polytron seperti ini dan perlu ingat tegangan yang untuk suplai 5V untuk polytron dia bergunakan cuman ada zener dan 2 buah transistor disini 2 buah transistor PNP sama NPN yang untuk suplai PCC 5V jadi raman sekali kalau TV ini ada kerusakan di power supply nya maksudnya di bagian regulator nya kalau shot itu sudah dipastikan ada air gosong itu pasti dijamin untuk IC MCU nya kebanyakan menurut pengalaman saya IC HBT nya rusak karena sering sekali saya menemui kasus-kasus seperti itu ini ya ini ada tegangan disini 5V oke kita solder juga untuk diodanya ini ya opel diodanya kita solder ulang oke kita selesai kita akan mencoba untuk mengetes nya apakah benar cuman gendor saja atau gimana kita colokan kita cek lagi oke kita power power sudah ini nyala kita tekan channel oke tidak protect lagi ya oke sudah keluar logo polytron dan kita cek dulu lagi kembali di 15,6V karena sudah ada helco nya ya sama 15,6V di bagian output 12V yang di 12V ini di digital saya menunjukkan 15,6V plus dan 15,6V min dan ini untuk tegangan 5V nya 5V 5V juga keluar oke disini juga untuk tegangan 115V 113,9V 114V volt juga oke oke sebagainya kita lihat kita geser kameranya ke depan cuman beberapa menit saja untuk kembali seperti ini ya ya sudah keluar sudah keluar sudah keluar dan kita akan coba pakai antena ini pakai antena mungkin posisinya di AV ya sudah sudah keluar gambarnya oke sudah selesai ya sedikit tips cara memperbaiki sebuah TV yang protek ada banyak kemasalahan di TV-TV yang protek bukan karena kendor saja juga bisa karena IC vertikal bermasalah atau rusak juga bisa mengakibatkan protek oke sobat semuanya mudah-mudahan sedikit informasi untuk rekan-rekan semuanya terutama untuk para pengguna ya sebelum melangkah lebih jauh tentunya kita harus tahu atau paham tentang dasar elektronik supaya kita tahu cara memperbaikinya sendiri untuk barang-barang kita sendiri kalau belum paham jangan untuk punya orang nanti buat praktek oke mudah-mudahan ada manfaatnya di video kali ini dan jangan lupa untuk like subscribe di channel adis janto mudah-mudahan depannya lebih bagus lagi ya akan selalu update untuk perbaikan-perbaikan sebuah TV TV LED LCD laptop TV Smart TV dan lain sebagainya dan salam sejahtera untuk semuanya dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya terima kasih untuk rekan-rekan semuanya selamat beraktifitas dan selamat bekerja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih